Dan kita sudah dua jawaban kita sebutkan. Kalau kemudian sekarang, kalau ada juga orang yang mengatakan kepada kita, ada orang yang bilang kepada kita, dulu sahabat itu, para sahabat, mereka tidak berbicara tentang ilmu kalam atau ilmu akidah. Seperti yang kalian bicarakan. Seperti cara kalian berbicara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti ini kepada kita, maka kita jawab seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Pernyataan ini sudah lama ada, dan sudah lama juga dijawab oleh Imam kita. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Jadi para sahabat itu, perumpamaan mereka itu bagaikan orang-orang. Mereka itu bagaikan orang-orang yang tidak ada yang memerangi mereka. Jadi bagaikan orang yang tidak diperangi oleh orang lain. dikarenakan mereka itu tidak ada yang memerangi mereka. Maksudnya, maka mereka itu tidak butuh, tidak perlu untuk mengeluarkan senjata. Kalau kita punya senjata, kita ada senjata di rumah. kemudian tidak ada yang memerangi kita. Tidak ada yang memunyakiti kita. Jadi ngapain kita akan mengeluarkan senjata kita? Akan begitu. Jadi perumpamaan para sahabat seperti itu. Jadi mereka itu pada waktu itu tidak ada yang memerangi mereka dalam hal seperti ini. Dalam bidang akidah, contohnya dalam golongan-golongan sesat. Kemudian apalagi pada waktu itu ada Rasulullah masih hidup. Makanya mereka tidak perlu mengeluarkan senjata mereka. Berbicara ilmu kalang seperti pembicaraan kita. Dan kalau kita ini, pembicaraan kita ini bagaikan orang yang diperangi. Maka mereka membutuhkan, maksudnya kita membutuhkan, apa namanya, membutuhkan untuk mengeluarkan senjata. Jadi karena akan ada orang yang memerangi kita, maka kita perlu untuk mengeluarkan senjata kita. Orang-orang ahlul bid'a, orang-orang ahlul ahwa, orang-orang golongan di luar ahlu sunnah wal jemaah. Dan mereka itu, apa namanya, banyak sekali yang memerangi kita. Jadi karenakan mereka yang memerangi kita, kalau kita hanya tinggal diam, habislah kita terlindas. Kan begitu. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal diam. Mereka memerangi kita, kita keluarkan senjata kita, kita hantam mereka balik. Seperti itu. Dan ilmu ini, ilmu kalam yang kita bahas ini, atau ilmu ta'id yang kita bahas ini, sudah ada pada masa sahabat. Walaupun namanya itu belum ada, ilmu kalam. Ataupun ilmu akidah. Atau ilmu ini, ilmu ini. Walaupun tidak ada namanya pada waktu itu, tapi intinya sudah ada. Intinya sudah ada. Pada masa sahabat itu sudah ada. Contohnya ya, saya kasih beberapa contoh. Sayyiduna Ali bin Abi Talib, sayyiduna Ali, beliau ini, apa namanya, mengalahkan, ataupun mengalahkan orang-orang khawarij. Memberikan, menegakkan hujah kepada mereka. Kemudian juga diruayarkan, beliau ini mematahkan kelompok dahriya. Dan juga diruayarkan, beliau ini, apa namanya, mendebat, 40 orang Yahudi. 40 orang Yahudi. Kemudian juga banyak lagi, Ibnu Omar, kemudian Ibnu Abbas. Mereka itu yang membantah orang-orang Mu'tazila. Beliau berdua ini membantah orang-orang Mu'tazila. Dan juga, siapa namanya, Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i. Beliau itu membantah Gailan. Gailan Abd-Dimashqi. Orang Mu'tazila, orang Qadari. Dan Al-Hasan Al-Hasan Al-Bisri. Juga, beliau ini, apa namanya, dari kalangan tabi'in yang mempunyi. Dalam bidang ilmu kalam. Seperti itu. orang ulama banyak ya. Contohnya, Imam Abu Hanifah, radiyallahu anhu ardha. Beliau kan, mempunyai lima risalah. Lima kitab, kecil begitu ya. Yang berkaitan dengan ilmu kalam. Yang berkaitan dengan ilmu tawhid. diantaranya adalah Al-Alim, Al-Muta'alim. Kemudian Al-Fiqhul Akbar. Kemudian Al-Fiqhul Absat. Kemudian Kitab Al-Wasiyah. Kemudian risalah beliau kepada Al-Batti. Kemarin ada yang bertanya, kalau seumpamanya, jadi ada yang mengatakan bahwasannya, Imam Al-Shafi'i, radiyallahu anhu ardha. Katanya, menjelah ilmu kalam. Menjelah ilmu yang kita pelajari ini. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Maka, perkataan ini, perkataan ini, sebenarnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi juga. perkataan ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi, bahwasannya beliau mengatakan, la'ayyub talal mar'u, ya, bijami'i manahallahu anhu, ma khalasyirka, khairullahu min ayyab taliyahu, min ayyab taliyahu allahu bil kalam. Ketika seseorang diberikan balak oleh Allah Ta'ala, maksudnya di sini, diberikan balak, sehingga dia melaksanakan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala selain kesyirikan. Maksudnya ketika seseorang melaksanakan semua perbuatan dosa, kecuali syirik, dosa semuanya sudah dia, dilaksanakan kecuali syirik, orang yang seperti ini, khairullahu min ayyab taliyahu allahu bil kalam, orang ini lebih baik daripada orang yang terjatuh ataupun diuji oleh Allah Ta'ala dalam mempelajari ilmu kalam. Jadi orang yang seperti ini tadi, melakukan perbuatan masyid, kecuali kesyirikan, ini lebih baik daripada orang yang terjatuh dalam ilmu kalam. Kemudian perkataan Imam Syafi'i ini, perkataan Imam Syafi'i ini, sama orang-orang di luar ahli sunnah wal jemaah, ini dijadikan dalih oleh mereka untuk menyatakan bahwa ilmu kalam yang kita pelajari ini adalah ilmu yang dicelak oleh Imam Syafi'i radiyallahu anhu wa'arbah. Maka kita katakan kepada mereka, bahwasannya hadis ini kan, perkataan ini diriwakan oleh siapa tadi? Imam Al-Bayhaqi. Kita katakan kepada mereka, Imam Al-Bayhaqi juga meriwakan perkataan Imam Syafi'i yang lain. Jadi maksidnya sama, tapi ibaratnya berbeda, ungkapannya berbeda. Ibaratnya apa yang kedua ini? La'ayyalqallahu azza wa jalla La'ayyalqallaha azza wa jalla Al'abdu Bikulli zambin Ma'khala syirka Khayrul lahu Min a'ayyalqahu Bishay'in Min hadihil ahwa' Yang menjadi dalil di sini mana? Bishay'in Min hadihil ahwa' Min hadihil ahwa' Maksudnya apa? Ketika seorang meninggal, ketika seorang meninggal, membawa semua perbuatan dosa selain kesyirikan, bunuh orang sinar, apa semuanya, meninggal dengan membuat dosa itu semua, kecuali syirik saja yang dia tidak lakukan, artinya mati tetap dalam keadaan iman, orang ini Khayrul lahu Ini lebih baik Daripada apa? Min a'ayyal Ini lebih baik baginya Min a'ayyalqahu Bishay'in Min hadihil ahwa' Daripada ketika dia meninggal dengan membawa Min hadihil ahwa' Yaitu membawa hawa nafsu ini Maksudnya di sini apa? Ajaran-ajaran Ilmu kalam yang menyempal Ilmu kalam di luar ahli sunnah wal jemaah Ini dia maksudnya Jadi perkataan kedua ini Menafsirkan perkataan Imam al-Safi'i yang kedua Makanya kalau memang tidak mengerti Ini buat mereka ini ya Kalau memang tidak mengerti Urusan seperti ini Jangan apa namanya Jangan Langsung ngomong Begitu kan Jadi apa? Jadi bertanya dulu Ya kan Bertanya kepada ahli ilmu Yang mengatakan ini Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun Ya bertanyalah kepada orang Yang berilmu Jika memang kalian tidak tahu Ini maksudnya dalam ayat tadi Jadi ini Yang dimaksud Yang dimaksud oleh Imam Al-Safi'i Radiyallahu anhu Wa'arba Makanya Imam al-Bayhaqi Jabila juga mengatakan apa Tentang masalah yang tadi itu kan Bahwasannya Imam al-Safi'i Katanya mencela ilmu kalam Maka Kata Imam al-Bayhaqi Apa? Kultu Ini belum masuk ke kitab Ini penting saya sebutkan Kultu Kata Imam al-Bayhaqi Saya mengatakan Innama arada shafi'i Bi hadhal kalami hafzah Yang diinginkan Oleh Imam al-Safi'i Dengan ilmu kalam ini Atau dengan pembicaraan ini Yang disebutkan oleh Al-Safi'i tadi Adalah hafz Hafz ini Adalah seorang mu'tazilah Wa'amsalahu Dan yang serupa dengan hafz Min ahli al-bida' Dari ahli al-bida' Wahaza muraduhu Bikulli ma'hu Kiya'anhu Fi dhammi al-Kalam Wa dhammi ahlihi Coba ini Ini yang dimaksud Ini perhatikan ya Yang penting Kata Imam al-Bayhaqi Ini yang dimaksud Oleh Imam al-Safi'i Dengan semua perkataannya Yang Dengan semua perkataan Yang diruayatkan dari beliau Ketika mencela ilmu kalam Dan juga mencela orang yang belajar ilmu kalam Dari yang dipelajari Orang-orang mu'tazilah Orang musyabbiha Dan ahli al-bida' Yang lainnya Seperti itu Jadi tidak Tidak mutlak Tidak mutlak Tidak semua ilmu kalam Dicela oleh Imam syafi'i Makanya ilmu kalam itu Terbagi menjadi dua Ilmu kalam yang terpuji Dan juga ilmu kalam yang Tercelah Ilmu kalam yang tercelah Kita Ini sedikit ya Tentang ilmu kalam Nah sekarang kita lanjutkan kembali Pembahasan kitab kita Bentar Kemak Yang paling atas ya Kita naikkan Taib talal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi'ulumihi fidda rayni'am Lillahi ta'ala Kemarin kita sudah menyebutkan bahwasannya Para ulama' salaf Dan para ulama' khalaf Beliau-beliau mereka-mereka Mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap ilmu tawheed Nah sekarang Hatta Ini perkataan gurub kita Syekh Samir Al-Qadhi Hatta innal allamatal faqihal mutakallima Muhammad ibna hibatal makki Bahkan Bahkan Al-allam Orang yang sangat alim Al-faqih Yang ahli fikir Al-mutakallim Yang ahli ilmu kalam Nama beliau itu Muhammad ibna hibatal makki Beliau ini Allafa manzumatan Fi ilmi tawheed Beliau ini Mengarang sebuah nazaman Yang mengarang sebuah nazaman Tentang ilmu tawheed Ini beliau ini mengarang Ibn Hibatillah Beliau mengarang Sebuah nazaman tentang ilmu tawheed Dan beliau menghadiahkan Kitab tersebut Terhadap Al-Sultan Al-Ghazi Salahuddin Al-Ayubi Jadi Dihadiahkan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayubi Ini Apa namanya Yang kita ketahui semua Sudah kita ketahui semua Rahimahullahu ta'ala Sehingga apa Sehingga apa Fa'aqbala alaiha Wa amara bi ta'limiha Hatta Lishibiyani Fil madaris Maka beliau ini Sultan Salahuddin Al-Ayubi Ketika dihadiahi kitab tersebut Ibn Hibat Ibn Hibat Bahwa itu apa Memfokuskan terhadap kitab itu Beliau Menghadapkan beliau kepadanya Fokus kepada kitab itu Kemudian beliau juga Apa namanya Menyuruh Mengeluarkan perintah Untuk mengajarkan kitab tersebut Sampai buat anak-anak juga Di sekolah Jadi Apa namanya Salahuddin Al-Ayubi Ini memberikan perhatian besar Fa'aqbala alaiha Beliau memberikan perhatian Terhadap kitab tersebut Sampai beliau itu Apa Disuruh itu Disuruh baca Untuk diajarkan Di sekolah-sekolah Di madrasa-madrasa Tempat belajaran Al-Quran Untuk anak besar Untuk anak kecil Semuanya diajarkan Dikarenakan Begitu besarnya Perhatian Sultan Salahuddin Al-Ayubi Terhadap kitab ini Maka Kitab tersebut Kitab tersebut Dikenal Di kemudian hari Dengan Aqidah Salahiyah Al-Aqidah Al-Salahiyah Dinisbatkan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayubi Dan di dalam kitab ini Dijelaskan Tentang Pensucian Allah Dari menerupai Makhluknya Allah Maha suci dari tempat Allah Maha suci dari arah Pernyataan Allah Berada di arah atas Itu pernyataan Sesat Tidak benar Disebukan dalam kitab ini Dikarenakan Hal tersebut Yang telah dijelaskan Tentang Keutamaan Ilmu Tawahid Dan perhatian Perang ulama Terhadap ilmu Tawahid Maka apa Kata guru kita Syekh Samir Al-Qabi Dikarenakan hal tersebut Yang telah kita sebutkan tadi Maka saya Berkehendak Saya melihat Saya berkeinginan Untuk mensyarahi Menjelaskan Risalah Syekh Al-Faqih Fakhriddin Ibn Asakir As-Syafi'i Rabi Allah Wahia risalahun mu'jazah Dan risalah Ibn Asakir ini Ini merupakan Risalah yang sangat ringkas Makanya saya bilang Kemarin apa Hakikatnya risalah ini Ya satu halaman saja Bahkan gak sampai Kalau halamannya Itu besar Kemudian Apa yang dilakukan oleh guru kita Syekh Samir Al-Qabi Dengan Apa namanya Terhadap matan kecil ini Fahalal tu'al fazuha Maka saya Menjelaskan secara ringkas Lafad-lafad Dari Apa namanya Kitab Risalah Ibn Asakir Wa'aubah tu'ibaratihah Dan saya menjelaskan Ungkapan-ungkapan Dalam risalah tersebut Ketika saya Mengungkapkan Apa namanya Mengungkapkan Menjelaskan Perkataan tersebut Kata beliau apa Bilafzin Mujazin latif Dengan Lafad Yang ringkas Jadi Matannya ringkas Kemudian beliau juga Menjelaskannya Dengan secara ringkas Tujuannya apa Kok ringkas-ringkas Begitu semuanya Agar ini Agar Mudah Untuk Difahami oleh Anak-anak kecil Makanya kok Di Lebanon itu Matannya ini Kalau Anak-anak Ya Berumur berapa Ya 6-5 tahun 6-7 tahun Yang penting Bisa ngomong Biasanya Di Diafalin ini Jadi sudah hafal Ya Dari kecil Hafal ini Itu sudah hafal Bahasanya Karena Simple Sedikit Dan juga Mempermudah Bagi para pelajar Agar bisa Menghafal Risalah tersebut Wasamaytuhu Dan saya Wasamaytuhu Dan saya Memberi nama Kitab ini Murshidal hair Fi halli alfafi Risalati Fakhriddi Ini benih asakir Ini 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 nama Apa namanya Nama Kitab beliau Yang kita pelajari Kemudian Ini ada sedikit Perubahannya Sedikit perubahan Kalau yang Yang sudah ngeprint Ini enak Sedikit perubahan Jadi dari kata Waunawihu Yang di bawahnya ini Waunawihu Saya naikkan Sampai 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 Mukhtasorotun Mukhtasorotan Ini di Kasih Kurumbuka Kemudian Diganti Dengan Wahiyah Alahtisoriha Ini Biasa Terjadi Di Perubahan Di kitab-kitab Puraulama Itu biasa Jadi Mu'alifnya Yang merubah Sendiri Bentar Saya Coba Biar Lebih mudah Saya akan Ganti Saya akan Bantu Wahiyah Allah 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 Fisori Wahiyah Wahiyah Allah Fisoriha Ini dia Saya kirim Ini jadinya Dari Apa yang diganti Dari Ketawa Unawih Sampai Mukhtasorotan Diganti Dengan Yang saya kirim Tadi Wahiyah Ala Akhtisoriha Jami'atun Naqibatun Ti'aqidati Ad'iyya Issalafiyyati Zura Wahiyah Ala Akhtisoriha Dan risalah tersebut Risalah Ibn Masakir Walaupun sangat ringkas Ini maksudnya Walaupun sangat ringkas sekali Walaupun kitab ini ringkas Tapi sangat hebat sekali Makanya ini sangat penting Untuk dihafalkan Dipelajari Jadi walaupun ringkas Sangat ringkas Ini sangat penting sekali Wahiyah Ala Akhtisoriha Walaupun kitab ini Sangat ringkas sekali Dia itu apa Jami'atun Dia itu Menghimpun Menghimpun Keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jemaah Naqibatun Ini akan Mematahkan Mematahkan Li'aqidati Ad'iyya Issalafiyyati Terhadap Keyakinan Orang-orang Yang Para pengaku Salafi Zuran Secara dusta Nah ini Ini musimnya ini Sekarang sudah musim Nggak tahu mungkin Sudah sampai panen Apa namanya Orang-orang Ya banyak yang Ngaku Salafi Saya Salafi Saya Salafi Saya Salafi Ini Kelompok saya Salafi Terus begitu Padahal Ya mereka itu Apa namanya Bukan Bukan Salafi Baik dari segi Apa namanya Baik dari segi Masanya Karena Salafi Itu kan Yang Tiga Abad pertama Sekarang sudah 1442 Jadi dari segi Masa mereka Bukan Salafi Kemudian dari segi Ajaran juga Mereka tidak Mengikuti Ajaran Ulama Salaf Jadi Karena Keyakinan mereka Bertentangan Dengan keyakinan Ulama Salaf Yang akan kita jelaskan Nanti Seterusnya Dalam kitab ini Jadi ini Kitab ini Walaupun kecil Menghimpun Keyakinan yang benar Kemudian Menghantam Mematahkan Keyakinan Keyakinan Orang-orang Yang ngaku Salafi Padahal mereka Bukan Salafi Dan menjelaskan Terhadap Risalah ini Juga menjelaskan Terhadap Akidah Al-Asya'irah Allati Hiya Akidat Sohabah Yang merupakan Keyakinan Para sahabat Wa Mantabi'ahum Bi'ahsanin Min Salafin Wa Khalafin Dan Orang yang mengikuti Mereka Dengan baik Dari kalangan Salaf Ataupun Khalaf Jadi Risalah ini Juga menjelaskan Keyakinan Al-Asya'irah Yang merupakan Keyakinan Para sahabat Dan sebelumnya Sudah kita jelaskan Bahwasannya Al-Imam Abu Hassan Al-Asya'iri Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi Beliau berdua ini Tidak membuat Keyakinan baru Beliau berdua ini Tidak membuat Ajaran baru Yang tidak Diajarkan oleh Para sahabat Tidak seperti itu Tidak seperti yang Mereka tuduh Kepada kita Istri yang dilakukan Oleh Al-Imam Abu Hassan Al-Asya'iri Abu Mansur Al-Maturidi Beliau berdua ini Memperjuangkan Ini dia Memperjuangkan Keyakinan Para sahabat Beliau Perjuangkan Dengan begitu Besar Pengorbanannya Beliau berdua Apa yang beliau berdua Lakukan Beliau berdua Menjelaskan Ini keyakinan Rasulullah Ini keyakinan Sahabat Ini keyakinannya Dalilnya apa Dari Al-Quran Kasih dalil Dari Al-Quran Dalilnya apa Dari hadith Dikasih dari hadith Dalilnya Dari akal Seperti apa Dikasih dalil Dari akal Seperti itu Kemudian lagi Ini Apa namanya Yang bertentangan Dengan ini Ataupun Si Fulan Kelompok Fulan Ini kelompok Sesat Bantahnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini yang dilakukan oleh Beliau berdua Ini yang dilakukan oleh Beliau berdua Dalam menjelaskan Keyakinan Ahli sunnah Wal jemaah Dikenakan Penjelasannya Yang sistematis Dan sangat Bagus sekali Maka Para ulama Yang hidup Pada masa Beliau Dan juga Para ulama Yang hidup Setelah Beliau Ini merujuk Kepada Penjelasan Abul Hassan Dan Abul Hassan Dan Abul Mansur Al-Matur Dirujuk Kembali Menjelaskan Meniru Retorika Penjelasannya Itu Yang dilakukan Sehingga Dikenakan Para ulama Yang semasa Dengan beliau Dengan Yang hidup Setelah Masa beliau Merujuk Kepada Penjelasan Beliau berdua Maka Apa yang Terjadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Dinisbatkan Kepada Beliau berdua Makanya Al-Hafiz Muhammad Murtafat Zabidi Beliau Mengatakan Iza utliqa Ahlus Sunnah Wal Jamaah Fal muradubihim Al-Asya'irat Wal-Maturidiyah Jika Disebutkan Jika disebutkan Al-Asya'irat Dan Al-Maturidiyah Jika disebutkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Yang dimaksudkan Adalah Al-Asya'irat Yaitu Pengikut Abu Hassan Al-Asya'iri Al-Maturidiyah Dan juga Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi Jadi Pengikut Abu Hassan Al-Asya'iri Dan Pengikut Abu Mansur Al-Maturidi Ini dia Makanya Sungguh Ini ya Kejir Tuduhan Orang sebelah Tetangga Sebelah Bukan Tetangga rumah Saya Maksudnya Golongan Sebelah Yang mereka Mengatakan Apa Bahwa Menuduh Al-Asya'irat Ini sebagai Bagian dari Mu'tazillah Sebagian dari Mu'tazillah Ini Dikatakan oleh Yang saya Sebutkan Nama Dikatakan oleh Ulama' mereka Ulama' mereka Ulama' mereka Yaitu Soleh Fawzan Bin Fawzan Ini Sudah meninggal Orangnya Kalau Tidak Soleh Fawzan Bin Fawzan Dalam Kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasity Jadi Ibnu Taimiyah Menulis Kitab Namanya Al-Aqidah Al-Wasity Ini Kitabnya Penuh Dengan Tesbih Kemudian Setelah itu Apa Disyarahi Oleh Soleh Fawzan Bin Fawzan Dalam Syarahnya Ini Dia Mengatakan Katanya Al-Asha'iratu Orang-orang Asha'irat Katanya Afrakhul Mu'tazilah Afrakh Dalam Bahasa Arab Farkh Biasanya Digunakan Untuk Anaknya Hewan Yang masih Kecil Anak Ayam Yang masih Kecil Farkh Namanya Farkh Jadi Kata Dia Al-Asha'iratu Afrakhul Mu'tazilah Jadi Al-Asha'irah Itu Merupakan Kikit-kikit Daripada Golongan Mu'tazilah Dan Ini Apa Namanya Perkat-perkatan Ini Sampai Orang-orang Wahabi Di Indonesia Pun Mengatakan Seperti Mengatakan Seperti Padahal Kalau Kita Lihat Penduduk Indonesia Ini Pondok Pesantren Pondok Pesantren Kiai Kiai Ulama Ulama Ini Mereka Itu Apa Mereka Itu Al-Asha'irat Al-Mahad Berbanyakan Al-Asha'irat Penyikul Abul Hasan Al-Asha'irat Tuduhan Ini Apa Coba Terutama Orang Indonesia Yang Terpengaruh Dengan Wahabi Yang Mengatakan Al-Asha'irat Ini Tulangan Sesat Ini Maknanya Apa Pemana Perkatan Ini Berarti Secara Tidak Langsung Mereka Mengatakan Kiai Al-Asha'irat Mu'tazilah Kemudian Syekh Muhammad Nawi Al-Jawib Al-Bantani Mu'tazilah Kan Begitu Maknanya Ketika Mereka Bilang Al-Asha'irat Mu'tazilah Berarti Menuduh Mereka Beliau Ini Sebagai Mu'tazilah Kemudian Pesantren Di Indonesia Semuanya Mengajarkan Keyakinan Mu'tazilah Terus Yang Selamat Yang Benar Itu Siapa Satu Orang Yang Itu Saja Atau Dua Orang Tiga Orang Ini Disinilah Pentingnya Bagaimana Kita Mempelajari Pentingnya Kita Mempelajari Keyakinan Ahli sunnah Al-jemaah Mempelajari Dalil-dalilnya Cara Menggunakan Dalil tersebut Sangat penting Sekali Ini Tujuannya Tidak lain Adalah Untuk Memperjuangkan Agama Ini Apa Namanya Dan Mempertahankannya Dari Serigala Serigala Itu Maka Tentang Masalah Ini Saya Akan Sebutkan Ini Perkataan Sangat Bagus Sekali Perkataan Siapa Namanya Al-Imam Al-Qusyiri Perkataan Al-Qusyiri Sebuah Nafam Beliau Bilang Apa Beliau Mengatakan Shay'ani Man Ya'zuluni Fihima Fahwa Ala Tahqiqi Menni Bari Hubbu Abi Bakrin Imam Al-Huda Suma A'tikadi Madhabal Ash'ari Shay'ani Ada Dua Hal Man Ya'zuluni Fihima Jika Ada Dua Jika Ada Orang Yang Mencelaku Dalam Hal Dua Ini Tentang Dua Ini Orang Ini Mencelaku Dikarenakan Saya Memegang Rad Dua Hal Ini Fahwa Ala Tahqiqi Min Nibari Maka Hakikatnya Orang Tersebut Terbebas Dariku Ya Orang Ini Bukan Dari Bagianku Yang Pertama Itu Apa Hubbu Abi Bakrin Imam Yaitu Mencintai Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Rasulullah Mencintai Abu Bakar Imam Yang Membawa Petunjuk Jadi Kalau ada Orang Mencelah Saya Dikarenakan Saya Ini Mencintai Abu Bakar Maka Ketahuilah Orang Ini Bukan Bagaian Dari Saya Saya Terbebas Dari Siapa Yang Mencelahu Bakar Orang Syiah Orang Syiah Kemudian Summa Tiqa Di Mazhab Al-As'ari Ini Yang Kedua Dan Kemudian Keyakinanku Peganganku Terhadap Mazhab Al-As'ari Yaitu Mazhab Abu Hassan Al-As'ari Al-As'ari Jadi Kalau ada Orang Yang Mencelah Dikarenakan Aku Berpegang Teguh Dengan Keyakinan Abu Hassan Al-As'ari Keyakinan Al-As'ari Maka Ketahuilah Orang Itu Terbebas Dariku Siapa Yang Mencelah Ini Banyak Siapa Yang Mencelah Keyakinan Al-As'ari Banyak Sekali Di Antaranya Itu Yang Telah Saya Sebutkan Kalau Dihafal Bagus Sekali Sekarang Kita Lanjutkan Kitabnya Mana Kalau Ada Yang Mau Bertanya Ditulis Waktunya Tinggal Dikit Lagi Tapi Tetap Fokus Wahia Wahia Risalatun Afrima Ini Apa Namanya Risalah Ibn As'akir Ini Merupakan Risalah Yang Sangat Agung Risalah Ini Risalah Ibn As'akir Ini Dipuji Oleh Al-Hafir Salah Dinn Khalil Bin Kaikalad Al-Ala'i Rahimahullah Al-Mutawaffa Sanata Sab'i Miatin Wa'ihda Wasittina Hijriyah Yang Meninggal Pada Tahun 761 Hijriyah Wasamaha Al-Aqidat Al-Mursidah Ini Jadi Al-Hafir Salahuddin Ini Menamai Risalah Ibn As'akir Ini Dengan Al-Aqidah Al-Mursidah Jadi Keyakinan Yang Memberikan Petunjuk Waqala Dan Beliau Mengatakan Wa'adzihil Aqidatul Mursidatul Jaraka Iluha Al-Minhajil Qawim Dan Al-Aqidah Al-Mursidah Ini Jaraka Iluha Al-Minhajil Qawim Pengarangnya Ini Meniti Jalan Yang Lurus Ini Sudah Stempel Dari Al-Hafir Salahuddin Rasalah Ibn As'akir Ini Pengarang Risalah Ibn As'akir Ini Pengarang Risalah Ini Ibn As'akir Beliau Ini Berada Di jalan Yang Lurus Makanya Yang Lurus Wal-Aqidil Mustaqim Dan Keyakinan Yang Lurus Dan Beliau Itu Benar Dalam Pensutian Terhadap Allah Yang Maha Tinggi Kekuasaannya Yang Allah Maha Agung Ini Indah Maksudnya Hal Ini Dinukil Oleh Al-Imam Tajuddin As'ubki Dalam Tabakat Kitab Tabakat Dalam Punya Kitab Tabakat Syafi'iyah Dan Setuju Menyetujui Dalam Penamaan Risalah Tersebut Dengan Al-Aqidah Al-Mursyidah Dan Menyebutkan Risalah Tersebut Secara Sempurna Ini Sudah Mendapatkan Dua Labeling Mendapatkan Dua Tempel Berutama Dari Al-Hafidh Salahuddin Khalil Bin Kaikaladi Al-Ala'i Yang Kedua Dari Tajuddin As'ubki Pembesar Semua Ini Makanya Kita Mempelajari Kitab Ini Dengan Betul Dan Bisa Dihafal Kemudian Waqala Waqala Fi Akhiriha Manasuh Dan beliau Imam Tajuddin Beliau juga Mengatakan Hadha Akhirul Akidah Ini Merupakan Akhir Akidah Wa Laysafiha Ma Yunkiruhu Sunniyun Dan Tidak Ada Di Dalam Kitab Ini Sesuatu Yang Diingkari Oleh Seorang Sunni Jadi Orang Ahlus Sunnah Waljama'ah Itu Tidak Akan Mengingkari Isi Kitab Ini Artinya Apa Kalau Ada Yang Mengingkari Isi Kitab Ini Berarti Fiyah Yang Bukan Ahlus Sunnah Waljama'ah Kan Begitu Wa'ala Hadhi Al-Aqidati Ini Ada Perubahan Sedikit Ini Bentar Saya Coba Sesuatu Kurang Kali Bisa 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 Tidak 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 Ada yang Berubah Makna Perubahan Kita Baca Yang Di Kitab PDF Wa'ala Hadhi Al-Aqidati Dan Di Atas Keyakinan Ini Saro Syaykhuna Guru Kita Berjalan Meniti Wa Qudwatuna Al-Allamatu Beliau Ini Syaykhuna Guru Kita Wa Qudwatuna Panutan Kita Al-Allamatu Orang Orang Sangat Alim Al-Muhadith Yang Ahli Hadith Al-Faqihu Yang Pakar Fikih Al-Shaykh Abdullah Al-Harari Al-Shaykh Abdullah Al-Harari Al-Ma'rufu Bil-Habashi Al-Ma'rufu Bil-Habashi Yang Dikenal Dengan Habashi Fi Jami'i Mu'allafatihi Fil-Aqidati Dalam Semua Karangan-Karangannya Dalam Masalah Akidah Fal-Yuhzhar Maka Hendaklah Hati-hati Minal Musyawishina Daripada orang Dari para pengganggu Dari para pengganggu Al-Madfu'ina Yang mereka Dibayar Wal-Ma'jurina Dan dibayar juga Lil-Mushabihat Dil-Mujassimati Oleh Orang Musyabihat Mujassim Orang yang menyerupakan Allah Dengan makhluknya Oleh kelompok Mujassimah Kelompok yang Menganggap Allah Ta'ala Yaitu jisim Mufatid Tawassul Yang mereka Menafikan Tawassul Dan akhirnya Akhir dari pengantar Nas'alullah Kita memohon kepada Allah Al-Mawla Al-Karim Kita memohon Kepada Allah Ta'ala At-Tawfiqah Tawfiq Tawfiq ini Maknanya Menciptakan Kekuatan Kita Kita sudah Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Dari Muqaddimah Dari Muqaddimah Guru kita Syekh Samir Al-Qadhi Hafizhullah Ta'ala Insya Allah Ta'ala Untuk selanjutnya Kita akan Membahas tentang Pertama Mungkin sedikit Sekilas tentang Biografi Al-Imam Ilmu As-Sakir Apa namanya Kelahirannya Perkataannya Pujian peraulama Terhadapnya Kemudian Meninggilnya Sakitnya Dengan apa Setelah itu Baru Akan masuk Kepada Inti Dari Risalah Ibnu As-Sakir Kita Ucupkan disini dulu Pembacaan kitabnya Barangkali Ada teman-teman Yang Belum Memahaminya Bentar Dari Samus Amin Amin Adilah terkait Penyimpangan Dalam Ilmu Ta'id Jadi bukan Menanggit Padahal Ibadah Mu'amalat Mohon Pendelasannya Jadi begini Bapak Muhammad Tayyib Apa namanya Memang Dalam Istilah Kata Bid'ah Bid'ah itu apa Artinya Sesuatu yang Baru Arti Aslinya itu Adalah sesuatu Yang baru Yang tidak ada Contoh sebelumnya Ada contoh Sebelumnya Maka Dalam hal ini Dalam hal ini Kata Bid'ah ini Lebih luas Lebih luas Jadi ada Yang Bid'ah dalam Masalah Keyakinan Dan ada Bid'ah dalam Apa namanya Bid'ah dalam Mu'amalah Mu'amalah Dan Ibadah Itu juga Mencakup Itu juga Dalam Bid'ah dalam Masalah Keyakinan Dalam Masalah Keyakinan Ini Apa namanya Sesat Sesat Nah kemudian Dalam Segi Furuk Atau Di bidang Fikir Contohnya Di bidang Bid'ah Disini Bid'ah itu Terbagi Menjadi Dua Ini Yang membagi Menjadi Dua Ini Dan Ada Dalilnya Dari Al-Quran Di antara Yang membagi Dua itu Imam Syafi Bid'ah ini Yang terbagi Menjadi Dua Ini Apa saja Yaitu Bid'ah yang Tercelah Bid'ah yang Sesat Dan juga Bid'ah yang Terpuji Bid'ah yang Terpuji Maksudnya Bid'ah yang Baik Makanya Dari Kalau dari Segi Bid'ahnya Dari Segi Bid'ahnya Itu Ada yang Ada yang Tercelah Dan ada yang Terpuji Seperti itu Yang baik Untuk lebih Jelasnya Mungkin Apa namanya Insyaallah Di dalam kesempatan Atau Dengan Usad-usad yang lain Bisa membahas Apa namanya Dibahas tentang Masyarat Bid'ah Yang Secara Komprehensif Nah Kemudian Kalau Ahlul Bid'ah Ahlul Bid'ah Itu Biasanya Kalau Ketika kita Bahas Masalah Akhidah Seperti ini Konotasinya Itu Kemana Konotasinya Itu Kepada 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 Sesat Dalam Masalah Akhidah Kepada 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 Ataupun Musyabdihah Mujassim Itu Masuk Semuanya Kesitu Seperti itu Semoga Bisa Dipahami Kalau Pembahasan Masjabdihah Secara Komprehensif Itu Butuh Waktu Tersendiri Tadi Tentang Nakibatun Li Aqidati Ad Iya Is Salafiyyati Zuran Maknanya Itu Risalah Ini Risalah Ini Mematahkan Mematahkan Itu Mem Membantah Membantah Memotong Ini Karena Yang Bukan Orang Indonesia Bingung Cari Bahasanya Jadi Mematahkan Ataupun Memotong Keyakinan Orang Orang Yang Mengaku Salaf Mengaku Pengikut Salaf Begitulah Secara Dusta Itu Maksudnya Jadi Walaupun Risalah Ini Sangat Kecil Tetapi Ini Apa Namanya Bisa Membantah Keyakinan Keyakinan Mereka Yang Menyimpang Dari Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Maksudnya Kalau Yang Lain Masih Belum Difahami Dari Kitabnya Dipersilahkan Sambil Menunggu Sarfudri Kalau Masih Ada yang Mau Ditanyakan Dan Penting Ya Bagi Kita Itu Berpegang Teguh Terus Ya Begitulah Ini Ironis Memang Apa Namanya Dulu Itu Kalau Mau Cerita Lengkapnya Masalah Tanah Haram Madinah Dan Sekitarnya Bisa Merujuk Kepada Kitab Tarikh Umarok Baladil Haram Tarikh Umarok Baladil Haram Ini Apa Namanya Cerah Sejarah Umarok Yang Pemimpin Pemimpin Baladil Haram Sekarangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan Beliau Ini Mufti Syafi'i Hidup Saya lupa Beberapa Tahun Syekh Muhammad Bin Abdul Wab Saya tidak Tahu Lupa Ya Dalam Kitab Ini Beliau Menceritakan Itu Jadi Apa Namanya Sejarahnya Al-Haram Dia Menjelaskan Dan Bagaimana Ketika Awal Awal Mulanya Muhammad Bin Abdul Wahab Yang Bersuduk Dengan Muhammad Suud Pada Waktu Itu Untuk Menguasai Apa Namanya Menguasai Mekah Dan Madinah Itu Di Apa Namanya Dipanjak Dibahas Disitu Lumayan Banyak Kalau Mau Silahkan Dan Di Apa Namanya Itu Beliau Itu Mempunyai Subjudul Tersendiri Mereka Beliau Sebut Dengan Fitnatul Wahhabiyah Fitnatul Wahhabiyah Dan Di Apa Namanya Dan Risalah Ini Fitnatul Wahhabiyah Yang Ada Di Tarikh Rumah Wahhabiyah Itu Disendirikan Kemudian Dicetak Ada Cetakan Tersendiri Jadi Titap Kecil Ini Dicetak Di Turki Nanti Kalau Ada Yang Jalan-Jalan Ke Turki Cari Di Itu Dicetakkan Di Situ Bagaimana Mereka Itu Menguasai Menguasai Mekah Dan Madinah Nisar Kudri Sudah Berkabung Dengan Kita Cuma Saya Ingan Katakan Sedikit Saja Waktu Itu Ketika Orang-orang Wahhabi Itu Menguasai Al-Haram Pada Waktu Itu Masih Ada Khilafah Osmaniyah Khilafah Osmaniyah Yang berusaha Di Turki Dari Khilafah Osmaniyah Waktu Itu Yang Mengirim Tentera Perang Dari Mesir Yang Dipimpin Oleh Ali Basha Bantu Menolak Orang-orang Wahhabi Akhirnya Mereka Bisa Dipukul Mundur Bisa Dipukul Mundur Oleh Pasukan Ali Basha Mereka Mundur Tapi Setelah Itu Mereka Berhasil Masuk Singkat Ceritanya Berhasil Masuk Dan Menguasai Al-Haram Cinta Cerita Panjangnya Bukan Di Sini Bukan Sekarang Yang Al-Aqidah Jara Akidah Contohnya Kalau masalah Ibadah Ini Ada Yang Bidnah Contoh Kalau Sembamanya Ada Ibadah Haji Kita Gimana Nanti Butuh Butuh Pembahasan Sendiri Gak Ada Kaitannya Kemudian Tentang Al-Jara Ko'iluha Maksudnya Disini Orang Yang Mengarang Kitab Ini Berada Di Berada Di Jalan Yang Lurus Ini Maksud Daripada Jara Ko'iluha Al-Alman Hajil Kawim Jadi Beliau Ini Beliau Ini Atau Pengarang Kitab Ini Berada Di Atas Jalan Yang Lurus Itu Maksudnya Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Pembahasan Pertama Nanti Langsung Dilanjurkan Sama Ustadz Khudri Beliau Sudah Sama Kita Tolong Dibuka Mic Nya Beliau Hosenya Namanya Abu Nabil Untuk Isi Pertama Kita Tutup Dengan Tahlil Salawat Dan Istighfar La Ilaha In Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Altyazı Bentar Ini Kayaknya Belum Dibuka Semua Host Terlalu Dibukakan Yang Abu Nabil Altyazı 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 Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lahul Nirmat Walahul Fadlu Walahul Sana'ul Hasan Salawat Allah Al-Barril Rahim Wal-Malaikat Al-Muqarrabin Ala Sayyidina Muhammad Madin Taha Al-Amin Waala Alihi Wasohabatihi Al-Tayyibin Al-Tahirin Allahumma La Sahla Illama Jajaltahu Sahla Woyantaya Hayyu Ya Kayyum Tajjal Al-Hazma In Shikta Sahla Allahumma Allimna Ma Yonfa'una Woyanfa'na Bima Allimtana Woyitna Ilma Nas'al Allah Ta'ala Anifadjitana Ala Dini Islam Woyatawafana Ala Kamil Al-Iman Woywafiqna Lima Yihiduhu Woyardha Woyarzuqna Al-Ikhlasu Finniyyati Wal-Qawli Wal-Qawli Wal-Amal Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Pada hari ini Pada pagi hari ini Kita masih diberikan Kesempatan Kembali Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Sama-sama Mengikhlaskan Niat kita Dalam Membekali diri kita Dengan ilmu agama Tentunya Harapan kita semua Kita Diberikan Keistiqamahan Oleh Allah Dalam Ketaatan ini Mudah-mudahan Kegiatan Belajar Membekali diri kita Dengan ilmu agama ini Bisa Menjadi Sebab Ketinggian Kedudukan kita Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi sebab Terhapusnya Segala dosa Dan kesalahan kita Semuanya Bagaimana kita Dapat Dipersatukan oleh Allah Melalui Zoom Seperti ini Ya Walaupun Bukan secara fisik Kita juga Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kela di akhirat Dapat berkumpul Secara fisik Di dalam surga Amin InsyaAllah Untuk Sesi kedua ini Kita akan Memulai Pembahasan Tentang Maksiat Hati Ya Kalau yang sebelumnya Kita Sudah menyelesaikan Pembahasan Terus masalah Kewajiban Hati Sekarang Sekarang Kita akan Masuk ke Pembahasan Ma'asilqal Maksiat Maksiat Hati Jadi Sheikh Amdullah Al-Harari Menyelesaikan Pembahasan Tentang Kewajiban Hati Maka beliau Memulai Pembahasan Maksiat Maksiat Hati Sebelum Memulai Maksiat Maksiat Yang lainnya Selain daripada Maksiat Hati Karena Hati ini Adalah Amirul Jawarih Hati Itu Ibarat Itu Merupakan Amirul Jawarih Raja Bagi Seluruh Anggota Tubuh Yang lainnya Dalam Dalam sebuah Hadis Rasulullah Telah Menegaskan Tentang Tentang Hati Tentang Gumpalan Yang ada Dalam Diri Kita Dalam Tubuh Kita Tentang Gumpalan Itu Itu Hati Maksudnya Apa Apa kata Rasulullah Terlihat Bagi anggota Tubuh Tubuh Yang lainnya Adalah Sesuatu Yang bertentangan Karnanya Hati Haruslah Kita Jaga Haruslah Kita Selalu Kita Perhatikan Jangan Sampai Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Di dalam Hadisnya Mengatakan Inna Allaha La Yang Duru Ila Ajasamikum Wala Ila Suwarikum Walakin Yang Duru Ila Kulubikum Rasulullah Mengatakan Dalam Hadisnya Inna Allaha La Yang Duru Ila Ajasamikum Wala Ila Suwarikum Walakin Yang Duru Ila Kulubikum Hadis Ini Maksud Daripada La Yang Duru Inna Allaha La Yang Duru Bukan Berarti Allah Tidak Melihat Duru Aila Yusibu Duru Duru Maaf ya Terputus Sebentar Jadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyatakan Dalam Hadisnya Inna Allaha La Yang Duru Ila Ajasamikum Wala Ila Suwarikum Walakin Yang Duru Ila Kulubikum Ini Maknanya Bukan Berarti Allah Tidak Melihat Inna Allaha La Yang Duru Ila Ajasamikum Maknanya Ay La Yutha Ay La Yuthibukum Artinya Allah Tidak Akan Memberikan Pahala Karena Amal Yang Telah Dilakukan Oleh Anggota Anggota Tubuh Kalian Walaupun Secara Wahirnya Kalian Menganggap Itu Adalah Sesuatu Yang Baik Tapi Apa Belum Tentu Menurut Allah Kenapa Kenapa Allah Menilainya Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Hati Orang Tersebut Ola Alakin Yau Zuru Ila Kulubikum Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata Melihat Kepada Hati Hati Kalian Artinya Yang Menjadi Tolak Ukur Adalah Hati Kalian Bukan Hanya Sebatas Secara Zahirnya Hanya Secara Zahirnya Tapi Ternyata Hatinya Tidak Ada Rasa Ikhlas Misalnya Maka Itu Tidak Akan Bernilai Dan Tidak Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karenanya Memperbaiki Membenahi Dalam Setiap Waktu Dan Mengontrolnya Setiap Waktu Mengontrol Hati Memperhatikan Hati Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Dianjurkan Maka Beliau Berkata Maka Beliau Sheikh Abdullah Mengatakan Faslun Wa min Ma'asil Qalbi Ar-riya'u Bi-a'malil Bir-ri'ail Hasanat Faslun Fasal ini Menjelaskan Tentang Terima Menjelaskan Faslun putus-putus maaf ya, jaringan kurang bagus fasal ini menjelaskan tentang maksiat-maksyiat hadith wa min ma'asil qalbi termasuk maksyiat hadith al-riya'u adalah riya' bi-a'malil birri dengan amal amal baik dengan amal-amal kebaikan al-hasanat, artinya kebaikan apa itu riya' wa huwa al-amalu li-ajlin nas riya' itu adalah melakukan amal ketaatan di-ajlin nas karena orang lain ay liyam dahuhu artinya agar orang lain memujinya wa yuhbiutu sawabaha dan perbuatan riya' tersebut dapat menghapus pahala amal ketaatan yang dibarengi dengan riya' tersebut wa huwa minal kabair perbuatan riya' adalah termasuk dosa besar semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dosa besar tersebut ya jadi diantara yang pertama yang kita pahami bersama bahwa diantara maksyiat hati yang pertama adalah riya' apa itu riya' definisinya melakukan amal ketaatan melakukan suatu kebaikan dengan niatan agar dipuji oleh orang lain agar dengan niatan agar dimuliakan dipuji diperhatikan lebih-lebih apalagi ingin diberi sesuatu ini dosanya lebih parah orang yang melakukan amal ketaatan amal kebaikan hanya sebatas ingin dipuji dan diperhatikan ini jelas berdosa lebih dosa dan lebih parah dosanya ketika melakukan suatu kebaikan dengan tujuan diberi sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat parah lebih parah daripada yang pertama sekedar ingin dipuji karenanya menata niat dalam setiap amal ketaatan dalam keadaan keadaan secara wohir ataupun secara tersembunyi tidak hanya menguruskan niat terlebih dahulu sebelum melakukan apa niat ketika melakukan ketaatan seperti baca Al-Quran berpuasa bersedekah bantu orang lain niat tersebut jangan sampai di abaikan jangan sampai dilupakan karena niat merupakan inti merupakan kekuatan dalam sebuah amal niat ikhlas niat ikhlas adalah merupakan kekuatan dalam sebuah amal karenanya sangat penting menata niat selalu dan senantiasa mengingat niat saat melaksanakan amal ketaatan agar kita mendapatkan pahala ketika seseorang melakukan amal kebaikan tanpa sama sekali di dalam hatinya ada niat untuk mencari rupa Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar melakukan hanya sekedar melakukan dia tidak dapat apa-apa dia tidak dapat apa-apa atau niatnya bukan ikhlas niatnya ingin dipuji dan ingin mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan apa-apa bahkan mendapatkan dosa karena terjatuh ke dalam perbuatan ria satu-satunya cara agar seseorang mendapatkan pahala saat melakukan amal ketaatan tanamkan betul-betul di dalam dirinya bahwa yang melakukan amal tersebut karena Allah mencintai amal tersebut karena ia hanya mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala hanya karena Allah semata bukan karena yang lain itu niat yang baik yang perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing ketika kita melakukan amal ketaatan baik dalam keadaan secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan niat baik harus kita lakukan harus kita perhatikan kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua hal yang pertama kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar memperbaiki niat kita menjadikan niat kita sebagai niat yang baik yaitu niat ikhlas kedua tahsinul amal melakukan amal ketaatan tersebut atau kewajiban yaitu dengan cara disesuaikan dengan syariat Allah ta'ala dengan syariat atau ajaran di dalam agama islam karena kalau hanya sekedar niatnya baik tapi ternyata tata cara melaksanakannya tidak sesuai maka itu juga menjadikan fatal mengakibatkan amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karenanya pengarang kitab subhat menyatakan setiap amal yang tidak disertai dan tidak diberangi dengan ilmu maka amal orang tersebut akan tersolak ini pentingnya yang kedua yang kedua tadi adalah tahsinul amal melakukan amal ketaatan disesuaikan dengan cara-cara yang menjadikan amal tersebut menjadi sah ada pun pentingannya sangat banyak sekali dari dalil Al-Quran ataupun hadis ataupun perkataan para ulama yang menganjurkan pentingnya niat bahkan para ulama menyatakan sangat pentingnya niat mengatakan apa seandainya pengarang kitab seandainya setiap mu'alif atau yang menyusun kitab atau mengarang kitab yang diusharikan percaya ditaram diusah seandainya yang penuh beri kembang yang diusharikan i diusharikan dengan dan yang itu yang diusharikan yang dapat diusharikan Terima kasih. Mohon dimaklumi, terputus-putus. Terima kasih.